Halo guys, jadi hari ini gue akan bermain Epic Seven Indonesia Part 12 guys Jadi untuk hari ini nih, ini sebenernya tips penting sekali ya guys untuk pemula guys Bagi kalian yang masih pemula sih, lebih baik penonton channel ini guys Oke guys, langsung aja gue mulai guys Jadi pertama-tama gue bakal ngomongin guys, kalian itu harus ngelakuin apa aja untuk pemula ya guys Yang paling banyak ditanya itu buat nge-gacha guys, yaitu ini guys Skystone ini guys Kalian bisa lihat, ini paling penting guys Kenapa bisa buat nge-gacha guys Gacha itu disini guys, Summon Nah, jadi kalian harus pake ini tuh buat beli ini guys Untuk gacha Dan gimana sih cara dapet Skystone nih cepet bener gitu kan Kalian mau tau guys, langsung aja gue kasih tau guys Nah, jadi langsung aja nih gue kasih tau guys, lewat sini Nah, bagi kalian yang pemula tuh Kalian harus mainin tuh Arena guys, ini nih Opponent nih, yang disini nih Kalian bisa lihat, rank gue itu Challenger 5 Jadi rank itu paling bawah, gue kasih tau aja nih ya guys Rank-rank di arena guys Ada bronze guys Terus ada silver Ada gold Ada master Ada challenger Ada champion Dan yang terakhir itu legend guys Bagi kalian yang pemula guys Gue saranin tuh kalian mencapai master aja guys Kenapa gue suruh Kalian tuh mencapai master Supaya Kalian dapet Skystone itu Per bulan guys Kalian bisa dapet 1600 guys 1600 Skystone Untuk Satu bulan guys Soalnya setiap satu minggu guys Kalian bakal dapet 400 guys Kalau kalian mencapai Master guys Rank Master Nah Untuk rank bronze Silver Gold Itu sih Gue bilang Masih muda guys Kalian masih bisa Gue bilang Untuk ngelewatin itu semua Langsung aja ya guys Kita ke Hero sekarang Nah Terus ke hero-hero gini nih Kalian tuh Banyak sekali tuh Yang berpikir tuh Oh kalau misalnya Gue udah buat Hero Buat PVE gitu Buat Han Gue Bisa dong PVP Wah Kalian Salah besar guys Lebih baik tuh Kalian Buat hero tuh Build banyak guys Tuh kayak gue Gue aja banyak Ini Kairan gue belum ke build Maaf guys Nih Kalian bisa hitung ya Hero gue ada berapa Yang gue build udah satu Dari sini nih Sampai Sini Palingan Ini juga masih Gue copot satu guys Soalnya Bagi gue Bagi gue doang ya Angelica udah gak dibutuhin guys Kalau buat Sekarang nih Jadi gue cabut tuh XPP satu buat Hero gue yang lain guys Nah Terus gue kasih tau juga ya guys Ke kalian Armor itu Didapet dari mana sih Orang pasti Nanya-nanya gitu kan Cara dapet Armor bagus gitu ya Armor bagus Nih disini guys Untuk kalian Yang pemula Tolong Mainin ini aja guys Di Wyvern Dan Kalian tuh Seenggaknya Untuk pemula ya Bisa Auto Wyvern 11 guys Yang ini nih guys Hans state 11 tulisannya nih guys Nih yang ini Tuh Nah Kalian tuh Kenapa gue saranin tuh Untuk Auto Wyvern Han 11 Soalnya Kalau kalian udah bisa guys Dapet Udah bisa Auto Han 11 nih guys Kalian tuh Bakal bisa buat armor guys Buat armor nanti Ada yang nanya Gimana caranya Nih disini guys Gue kasih tau langsung guys Nah disini guys Tuh Kalian jadi Tinggal ke steel workshop nih Ini guys Klik Terus craft Tuh kalian bisa lihat Bahan kalian ya Gue cuma punya 7200 Bahan gue guys Untuk bahan ini Wyvern ya guys Itu yang tadi gue kasih lihat Kalian Pemula tuh Wajib Untuk Mainin yang tadi tuh Wyvern Senggaknya kalian pemula Bisa auto Wyvern 11 Terus Banyak nanti Pemula yang nanya juga Dimana ya Cara dapet gold Gitu Kan nampah Pake duit Nah Untuk nampah aja guys Kalian juga harus butuh guys Gold nih Yang ini nih Nah Kalian juga harus butuhin nih guys Untuk menempa Semua armor nih Kalian harus butuh Dimana dapetinnya Di wyvern guys Sebenernya semua Stage tuh bisa di hunt Maksudnya Kayak wyvern Atau bensi Tapi kalian pemula Fokus aja guys Ke wyvern Gue gak bohong Wyvern dulu guys Utamakan Prioritas pertama itu guys Cara dapetin gold Dimana Di wyvern juga guys Itulah Untuk cara dapet gold ya guys Gue udah kasih tau guys Sekarang kita langsung next Ke equip ya guys Nah Untuk pemula ini juga sangat penting ya guys Kalian tuh Kalau misalnya Tempa Equipment gitu Minimal guys 70 guys Level 70 aja guys Yang kalian Maksimalkan gitu Seperti kalian bisa liat tuh Plus 15 ya Maksimal Di Ini game guys Plus 15 Nah Untuk pemula tuh guys Kalian tuh Kalau misalnya dapet Armor Level 70 ke bawah guys Kalian jangan tempa guys Nah kalian juga pasti bingung Gue bilang tuh 70 ke bawah apa Nih Kalian bisa liat Kecil tuh Tuh ada Ada Angka 85 kan disini guys Kalian bisa liat Angka 85 tuh Nah itu Maksudnya level guys Armor level berapa Nah ini level 85 guys Yang gue pake Tuh kalian bisa liat Nah Minimal guys Yang kalian tempa Boleh Sampai plus 15 Itu armor 70 guys Ininya 70 nih Aduh gue kasih liat Ke kalian ya Nah nih Minimal ini guys 70 masih boleh lah Gue bilang Walaupun Nanti bakal kamu singkirin Karena kalau kamu udah kuat nanti Ya pasti disingkirin Armor 70 Tapi 70 juga Masih Gue bilang Untuk pemula tuh Masih worth it guys Kalian masih bisa Naikin guys Kalau udah di bawah Armor level 70 Lebih baik kalian Tempahnya ya Cuma sampai plus 9 aja lah Gitu guys Untuk menangin Suatu stage gitu kan Jangan kalian tempa Sampai plus 15 Cuma buang-buang bahan guys Gue bilang Gak worth it guys Terus yang bakal Gue bilangin lagi Ke kalian tuh Gold Udah gue bilangin ya guys Tadi Skystone juga Udah gue bilangin guys Untuk pemula guys Harus gimana aja Nah skystone juga Gue bilangin lagi deh Selain kalian Bisa Dapet di arena guys Kalian juga bisa nih Dapet disini nih Namanya Heart of Orbeast Nah Ini kalian Tunggu 12 jam guys 12 aja 12 jam Tunggu Kalian Kalau misalnya Kalian juga harus Improve ya Nih guys Improve Building Nanti Kalian kalau misalnya Naik ke Heart of Orbeast nih Kalian Lihat ada tulisan Improve Building Kalian pencet nih Tuh Nah terus kalian Naikin dah Kalau gue aja udah max Kalian bisa lihat ya Kenapa gue maxin Soalnya nanti Kalau Udah max guys Setiap 12 jam Kalian mendapatkan 9 skystone guys Kalau misalnya kalian Beruntung Soalnya ini 50-50 guys Kalian yang Main Genshin Atau apa Pasti tahu guys 50 per 50 Itu kalian Pasti tahu Nah Kalau kalian hoki 50 per 50 Kalian bisa dapat 27 skystone guys Cuma Pencet Receive Reward doang Klik Udah Kalian dapet Bayangin guys Dapet 27 skystone guys Sekali klik doang Nih begini Setiap hari Kalian bisa pencet 2 kali Bayangin Kalau misalnya Kamu hoki Dua-duanya Kamu sehari aja Kalian tuh Udah bisa dapet 54 skystone guys Nah Terus Oh iya Nah disini juga goldnya Lumayan kenceng guys Kalian sekali pencet tuh Cuma dapet sih Kalau misalnya 50 per 50 nya Nggak hoki 36 ribu Nah kalau kamu pencet Yang hoki 50 per 50 nya Kamu dapet 100 ribu lebih guys Udah Gold nih Dari sini doang nih Sekali mencet Bayangin guys Jadi ini nih Heart of Orbeez ini ya Gue saranin bener Untuk kalian Buat upgrade guys Nih Sangat penting guys Untuk pemula Gue nggak bohong guys Terus Yang bakal gue bilangin lagi guys Untuk pemula ya Ini guys Covenant Bookmark Ini Covenant Bookmark nih Wah Dapetin ini Cukup berat sih Gue bilang Tapi kalian cuma bisa Gue dapet Dari daily Gue Bilang sih Dari daily Terus dari event guys Event itu yang mana Nih yang ini guys Gue kasih tunjuk langsung guys Nah dari sini nih Event Nih kalian bisa lihat nih Disini sini nih Story Nah dari situ tuh Kalian juga bisa dapet Covenant Bookmark Belum lagi dari Story guys Nih Dari adventure guys Bagi kalian yang pemula Lebih baik juga mainin adventure guys Soalnya adventure tuh Wah Buat pemula tuh Everything lah Udah Storynya lumayan bagus Gue bilang di ini game Dapet Skystone juga dapet disini Gold juga dapet Terus kalian juga bisa Cari catalyst guys Gue kasih tau aja guys Catalyst dimana Nanti kalian juga pasti Ada yang bingung guys Catalyst itu apa Nih kalau Misalnya Kalian tuh mau Skill enchant nih Tuh Kalian pasti bisa lihat tuh Ini yang dinamain catalyst guys Ini Epic catalyst ya Kalau yang merah nih Tuh Kalian bisa lihat tuh namanya Epic catalyst Kalau yang merah nih Warnanya kayak Kotak merah tuh gitu ya Itu namanya epic catalyst guys Nah catalyst ini yang biasa nih guys Nih Yang kotaknya Warnanya Hitam Biru gitu guys Ini nih Itu yang namanya catalyst guys Terus untuk pemula Cara dapetin Ini gimana guys Mulagora Langsung aja Gue kasih tau lagi guys Cara dapetinnya gimana guys Kalian tinggal kesini aja guys Yop Kalian bisa beli dari sini nih Tuh Kong West Point Dapet dari mana Dari arena guys Kalian tinggal Bertarung aja Lawan NPC pun Kalian juga bisa dapet Ini Kong West Point Yang gue kasih lihat nih ya guys Kalian bisa dapet Dari arena guys Ingat Dari NPC pun juga bisa Terus kalian Mulagora Dapet dari sini juga guys Nah Nah Kalian bisa beli 2 2 pokoknya Setiap minggu Setiap minggu Setiap minggu Kalian bisa lihat ya Tuh Bisa beli 2 guys Setiap minggu 15 Ini guys Silver Transmitstone Nanti ada yang nanya juga pasti Silver Transmitstone tuh Dapet dari mana Langsung aja gue kasih tau guys Kalian cukup Pencet hero nih guys Ini Hero ya Kalian pencet Klik Transmission guys Nah Kalian jualin deh Hero-hero bintang 3 kalian Yang gak guna gitu Misalnya nih Gue kasih unjuk ya guys Yang gak guna gitu Gue Kasih itu ya Gue kasih unjuk guys Nah Misalnya nih Contohnya nih 3 nih ya Gue jual nih ya Kalian udah dapet 3 tuh Ingat Bintang 3 Satu aja kalian udah dapet 3 Transmitstone Cukup banyak guys Langsung aja kita jual nih ya Tuh Tuh Kalian dapet kan 3 ya Untuk Silver Transmitstone Tadi yang gue bilangin guys Terus untuk Yang Oh iya di guard juga bisa guys Gue lupa bilangin maaf Disini guys Tuh Tuh Kalian bisa beli Apa Skill Molagora ya Ini Molagora Ini juga termasuk Molagora guys Ini kalian bisa Beli di guard kalian ya Kalian masuk guard Makanya Yang aktif guys Jangan yang gak aktif Nanti kalian rugi sendiri guys Soalnya Kalau di guard yang aktif Kalian juga bakal dapet Ini guys Gue kasih liat Nih Mystic Mystic medal Nah Disinilah guys Sebenernya kalian tuh Yang bakal paling sering Dapetin Hero Moonlight Bintang 5 guys Itu dari sini guys Sistemnya Nih Mystic medal Yang gue klik sekarang nih guys Gue cuma punya Seribu untuk sekarang guys Gue kasih liat aja Dimana summonnya Gachanya ya Pasti kalian bingung Untuk memulak Tuh Guys Disini guys Inilah Mystic summon Ini setiap sebulan Pokoknya Setiap sebulan Kalau enggak 3 minggu Gue lupa guys Bakal ganti hero guys Bakal ganti gitu Jadi hero beda guys Itulah kegunaan Mystic summon guys Transmit stone Lebih baik kalian Tuker buat Galaxy bookmark Nanti ya Kalau kalian dapet Ini Transmit stone Kalian tukernya Ke galaxy bookmark Gue kasih liat lagi Dimana tempatnya Langsung aja guys Nah disini guys Tempatnya Tuh Kalian bisa liat 5 galaxy bookmark Itu Bisa buka 1 hero moonlight Satu 5 tapi butuhnya Nah ini Gue punya 19 Bisa tuker 3 jadi 15 maksudnya 15 galaxy bookmark Jadi gue bisa buka 3 kali Balingan Untuk Gacha hero moonlight Aduh maaf guys Ini internet Gue kadang nge-lag Gini dikit Maaf guys Terus Yang Terakhir Gue Mau bilangin juga Untuk pemula Seperti Labirin Abyss Spirit altar Ini Automaten tower Kalian mainin disini juga Kalian tinggal Pencet battle Tuh Kalian bisa liat Ini Mainin juga ya guys Untuk pemula Kalau gue sih Ya belum gue mainin Soalnya gue agak males Untuk labirin Sama Tower nih Jadi yang gue mainin Cuma Abyss Abyss pun gue juga udah nge-main Sekarang guys Baru force 9 2 Gue nge-stark guys Terus untuk Han Gue cuma baru mainin Wyvern sama Bensi doang guys Azimanak pun dulu Gue mainin sih Golem sama Tydash nih Belum bener-bener Gue ituin lah guys Belum gue peduliin guys Oke guys Untuk Kali ini Sekian dulu ya guys Videonya Semoga Info-info yang Gue kasih nih Buat kalian yang pemula Bermanfaat ya guys Bisa kalian Ingat gitu Kalian jadi tau gitu Oh harus begini Ini harus ngapain aja gitu ya Untuk pemula guys Bagi kalian yang suka Sama video gue Kalian jangan lupa like Comment Subscribe And share ya guys Dan gue bakal Niat kalian lagi Untuk Epic Seven Indonesia Berikutnya Dua minggu lagi guys Sampai jumpa guys